Intro Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini teman-teman Yaitu passion dan vibration Passion dan vibrasi Ya Apa sih maksudnya passion ya Kalau dengan istilah vibrasi saya yakin anda sudah mulai ngeh ya Karena kita berulang-ulang dari setiap rekaman kita bahasnya itu mulu ya Mudah-mudahan gak bosen ya Baik teman-teman Kalau anda pernah gak sih bertanya begini Karena dulu pernah ada yang nanya kepada saya ya Pak mungkin gak sih pak kita bisa sukses tanpa bekerja keras gitu Mungkin gak kita sukses tanpa bekerja keras Dan kalau anda bertanya kepada banyak orang ya Saya tidak tahu jawabannya Tapi mungkin mayoritas mengatakan tidak mungkin Iya kan Nah hari ini saya ingin mengatakan bahwa Anda bisa berhasil dalam hidup tanpa kerja keras Keren ya Mudah-mudahan saya gak ngaco Ya Karena begini Ketika anda sudah berkata bahwa anda bekerja keras Itu justru adalah tanda anda Akan menderita dalam proses mencapai keberhasilan anda Gini loh Sekarang Kalau misalkan anda melihat sepak bola Kemudian anda mungkin Atau anda pernah ya bermain sepak bola ya Anda kemudian lihat sepak bola Anda melihat siapa? Contohnya melihat Lionel Messi Lionel Messi Di Barcelona misalnya Lionel Messi biasanya di Kalau dalam garan fit ya Karena dia salah satu orang yang sangat penting dalam tim Dia akan dimainkan dua kali 45 menit ya Apalagi kalau bawa perpanjangan Dia tambah lagi Nah kebayang ya Kalau anda pernah bermain bola Dua kali 45 menit Lari-lari di lapangan Itu capek Ya kan? Tapi coba kalau anda lihat Lionel Messi ya Misalnya anda sebagai penonton Lari Dia lari-lari Terus sepanjang itu pertandingan ya Dan dia juga punya resiko untuk kepleset Kebenturan dengan pemain lawan Patah tulang dan sebagainya Kira-kira menurut anda dia kerja keras enggak? Ya banyak orang yang bilang Lionel Messi kerja keras Karena kerja keras Sering diukur orang dari Keringat yang keluar dari tubuh ya Tapi Kalau misalkan anda perhatikan Misalnya Lionel Messi tidak pernah diturunkan Meskipun dia dalam keadaan sehat Tidak pernah diturunkan dalam Permainan Dia hanya di bangku cadangkan Santai-santai Gaji tetap diterima Kira-kira dia lebih bahagia diturunkan di lapangan Atau lebih bahagia dicadangkan? Ya Banyak pemain sepak bola kelas internasional Yang justru stres Justru tertekan jiwanya Ketika dia di bangku cadangkan Loh Mereka lebih enak Daripada lari-lari Itu dia Itu yang saya bilang bahwa Lionel Messi Yang anda lihat Dari sudut pandang anda Bekerja keras di lapangan Dia sebenarnya tidak bekerja keras Dia Dalam sudut pandang dia Saya sedang Menikmati Apa yang saya lakukan Nah Itulah passion Nah teman-teman Kita seringkali Berandai-andai Bisa gak ya Saya Sukses tanpa kerja keras Bisa Tetapi harus punya spirit Dalam melakukan pekerjaan Seperti Lionel Messi melakukan pekerjaan itu Inilah yang disebut sebagai passion Sehingga apa Anda tidak lagi merasa bekerja keras Anda menikmati apa yang anda lakukan Karena kalau tidak Tidak menikmati apa yang anda lakukan Maka akan terjadi Misalkan anda punya jam kerja Dari pagi sampai sore Dari hari Senin sampai hari Jumat Misalnya tidak ada libur Libur nasional Jadi libur anda cuma hari Sabtu Minggu Maka kalau Anda tidak menyukai Apa yang anda lakukan Anda tidak menikmati Apa yang anda lakukan Yang terjadi adalah Anda baru masuk jam 8 Sudah kepengen cepat Jam 5 sore pulang rumah Anda baru hari Senin Sudah kepengen hari Jumat Terus seperti itu Ya Jadi dalam proses itu Anda hanya akan dapat Uang Anda akan kehilangan Bahkan kebahagiaan hidup anda Ya Dan Kaitannya dengan vibrasi Dimana Kenapa banyak orang yang Menikmati pekerjaannya Menyukai pekerjaannya Kenapa Banyak orang-orang seperti itu Akhirnya berhasil Di bidangnya masing-masing ya Salah satu Millioner Messi Karena Vibrasi Seseorang yang sedang Melakukan pekerjaan Dengan Spirit yang berbeda Maka vibrasinya berbeda Ketika anda menikmati Menyukai Mencintai pekerjaan Atau apa yang anda lakukan Maka Getaran anda akan Selalu berada di power Dan Bila anda Kerja Tapi ngeluh Ya Tapi ngaret-ngaret Tanggal satu gajian Ya Loh Terus gimana Ceritanya Pengen Berhasil Luar biasa Di atas rata-rata Jadi Mungkin anda bisa Sama-sama kerja kerasnya Dengan seorang Lain ya Tapi orang tersebut Kenapa bisa lebih berhasil Dia lebih ikhlas Dalam bekerja Sehingga Atau dia lebih Powerful ya Sedangkan anda Lebih Forceful Istilahnya bener gak nih Jadi Ini Ini yang membedakan Teman-teman Nah Sekarang kita akan Membahas Kira-kira Ciri-cirinya Orang yang Yang Sudah menemukan Passionnya Itu apa Jadi passion ini Mencarinya memang Boleh dibilang mudah Boleh dibilang gak ya Karena ada orang juga Yang usianya sudah hampir Sudah Bahkan berumah tangga Punya anak Itu Merasa Belum menemukan Apa yang dia Sukai untuk dilakukan Sebenarnya Bukan salah Dia juga ya Karena Mungkin dia Tunggu lahir Dari keluarga Yang Tidak Punya Satu sistem Pendidikan Di rumah Mengarahkan Kesana Kalau seandainya Diarahkan Kesana Saya yakin Setiap dari kita Sejak usia D ini Sudah mengenal Apa sih Sebenarnya Passion kita ini Apa sih Passion kita Sudah gitu Kita masuk ke sekolah Dan di sekolah ini Kita juga Sistemnya gak Sebaik Yang kita harapkan Ya Kalau misalkan Sekolah ini Kita Kita jadikan Sebuah sarana Untuk Mengerti Mana Bakat kita Mana potensi kita Maka kita akan Lebih mudah Menemukan passion Namun yang sering terjadi Kita Seringkali Apa ya Dalam bersekolah Ini justru Sibuk Untuk Menambal Yang kurang Dan bukan Untuk Memper Bagus Yang sudah Bagus Maksudnya gini Misalkan Anda ada 14 mata pelajaran Di sekolah Kemudian Dari situ Matematika Anda Jelek Ya Apa lagi Contohnya Misalnya Mata-mata pelajaran Yang lain jelek Kemudian Anda Punya Di situ Satu hal yang menoncul Adalah seni Lukis Anda Bagus Misalnya Nah Kebanyakan dari Anda Juga mungkin Orang tua kita Itu fokusnya Bukan kepada Wah ini bakat Anak saya Di seni lukis Contohnya gitu Passion anak saya Di seni lukis Tapi lebih banyak Fokus Ini anak saya Nilai Apanya tadi Matematika ya Tadi ya Kalau tidak salah ya Nilai pelajaran ini Kurang Dan akhirnya Kita justru Dileskan Diprivatkan Untuk Menutupi Kekurangan disini Bukan Kita dileskan Seni lukis Contohnya Atau seni musik Nah yang terjadi Adalah Kita suruh Privat sesuatu Yang kita sendiri Tidak sukai Akhirnya Kalaupun kita Mengikutinya Kita menjadi rata-rata Tetapi Kalau kita sudah Tahu Bahwa dimana sih Yang tajamnya Kita dimana Lalu kita asah terus Disitu Maka kita akan Menemukan passion Tapi yaudah Sudah telanjur Misalnya ya Misalnya Pak saya sudah telanjur Sudah selesai sekolah Apa yang Yang bisa saya lakukan Untuk Untuk mengenali Passion saya ini Begini Saya akan cerita Ada sekitar Ada sekitar Sebelas ciri Bahwa Itu adalah Passion anda Ya Passion anda Yang kalau anda Tekuni Membuat Anda bisa melakukan Pekerjaan anda Dengan Vibrasinya Power ya Karena disitu anda Menyukai Love ya Love of a lifetime Tadi kan ada Ada lirik Dari lagu Firehouse I finally found Love of a lifetime Jadi akhirnya Aku menemukan Cinta sepanjang masa Harapannya dari Rekaman audio Kali ini Anda Setelahnya Setelah Lama Ya tidak menemukan Apa yang Anda cari Passion anda Anda akhirnya bisa menemukan Sesuatu yang anda sukai Sepanjang Masa Hidup anda Oke Ada 11 ciri Saya akan bacakan 11 ciri Ciri-ciri Bahwa itu Adalah Passion anda Yang pertama Teman-teman Adalah Anda Menyukai Pekerjaan Tersebut Anda menyukai Aktivitas tersebut Ya cirinya Gampang aja Kalau anda Melakukan sesuatu yang disukai Kan Dengan apa ya Tidak ada penolakan Atau rasa Di dada anda Kan lebih nyaman Misalnya Anda Menyukai Pelajaran Matematika Kalau ada PR Matematika Anda akan langsung mengerjakan Tapi kalau anda tidak Menyukai pelajaran Yang lain misalkan Pelajaran Biologi Anda ada PR itu Udah ngeluh Ya Anda mengerjakannya juga Dengan tidak senang hati Perasaan anda gak enak Atau bahkan anda Malas sekali untuk masuk ke Kelas Gitu Sama Jadi Kalau anda tidak Menyukai pekerjaan itu Tadi Malas masuk kantor Ya Gitu Nah Kebalikannya dari Apa ya Dari Itu ya berarti anda Menyukai Menyukai artinya Kebalikannya tadi Ya Anda melakukannya Dengan senang hati Oke Yang kedua Kita mau melakukannya Meskipun Tidak Dibayar Bukan berarti Anda terus nanti Umur hidup gak dibayar ya Pak Kan Harus ikhlas Ya Teman-teman definisi Ikhlas kalau menurut saya adalah Bukan hanya tidak dibayar Tetapi kita Memberikan sesuatu Melebihi bayaran Anda misalkan Bekerja Digaji 5 juta Anda memberikan Kualitas pekerjaan 10 juta Itu orang ikhlas Ya Lebih banyak Memberikan Daripada Anda dibayar Selalu seperti itu Berapapun anda dibayar Karena kalau definisinya Ikhlas itu Gratisan Ya Maka seluruh pegawai Negeri sipil di Indonesia Tidak ada yang ikhlas Termasuk bapak saya Yang sudah pensiun Sekian puluh tahun Jadi PNS Karena dia digaji Kalau bapak saya Tidak digaji Saya bisa kuliah Dari mana Ya Oke Kita mau Melakukannya Meskipun tidak dibayar Jadi dari sini Kita bisa melihat Bahwa Ini kaitannya Dengan vibrasi power Banyak orang ingin dapat uang Tapi melekat dengan uang Kalau anda melakukan Sebuah pekerjaan Terus motivasinya Hanya melulu uang Bahkan menjadi motivasi utama Maka Sebenarnya Anda melakukan Pekerjaan Dengan vibrasi force Karena anda punya Hasrat keinginan yang terlalu Apapun yang saat ini Jalanin pekerjaan Bisnis Karir apapun Tapi ketika anda Bahkan Sudah Gini Gambarnya aku Misalnya Nanti Tidak dapat duit Dari apa yang aku lakukan Ya aku Udah usaha Jadi Benar-benar Lepas gitu ya Tidak melekat Seperti yang kita Sudah bahas di rekapnya sebelumnya Jadi justru orang yang Tidak melekat dengan uang Biasanya Uang lebih Lebih nempel ke dia Lebih banyak Oke Kemudian Ciri yang ketiga Adalah Kita merasa mudah Melakukannya Sedangkan orang lain Merasa sulit Jadi Apa ya Ini menunjukkan Talent kita Talent Bakat ya Kalau Kita mungkin kan Melihat Apa Contohnya Melukis Melukis Misalnya Kita sedang melukis Kemudian orang Orang itu Mencoba meniru Apa yang kita lakukan Kok ternyata susah Ya Enggak semudah Kita Padahal kita merasa Loh gampang kok Curikalah Karena Oh berarti itulah Bakat anda Kalau misalkan Anda nyanyi Gitu loh Kok suaramu Bagus ya Susah loh Nyanyi Suara bagus Begitu Saya gak bisa Nah Anda peka dengan Sekeliling Bahwa apa yang Orang Sematkan ya Orang labelkan Kepada anda Sebagai Sebagai Kamu Kok mudah sekali Melakukan itu Padahal Mereka merasa sulit Anda Coba Mulai curiga Mulai aware Mulai sadar Inilah passion saya Gitu Ini tugas anda ya PR anda semuanya Kemudian Yang keempat Yang keempat adalah Semakin sering kita Melakukannya Semakin Baik kita dalam bidang Yang kita lakukan itu Pak Kan semuanya memang Begitu kan Kita kalau melakukan Repetisi pengulangan Tentu semakin baik Ya Tapi Disini bukan hanya Semakin baik ya Tapi bener-bener itu Lompatan Lompatan bukan hanya Tadinya Bisa satu Jadi dua Jadi tiga Bukan deret Urut gitu ya Tapi ini bisa Bisa kuantum Jumping Apa ya istrinya Kuantum leap Loncat Jadi Anda melakukan Beberapa kali itu Bisa langsung Melompat menjadi Ahli sekali Misalnya gini Anda Latihan gitar ya Kan butuh Berkali-kali nih Tapi anda baru Tiga kali melakukan Hanya jadi Melebih orang Rata-rata Anda curiga Kalau Misalkan anda punya Sebuah seperti itu Sebuah Fenomena seperti itu Curigalah Bahwa apa yang anda lakukan Itu adalah Passion anda Gitu Anda misalkan Suka dengan dunia Apa Internet marketing Anda coba Lakukan Baru sekali Dua kali Tiga kali Kok Profitnya Sangat Signifikan sekali Nah ini Curigalah Bahwa itu adalah Passion anda Oke Tadi sudah Sampai Ciri yang keempat ya Kemudian yang kelima Adalah Kita sering Dipuji orang Karena melakukannya Jadi Disini Pujian ini Adalah Satu Bentuk Kalau saya Rangkep Dalam konteks ini Satu bentuk Informasi Dari Tuhan Sang pencipta Ngasih tahu kita Bahwa ini loh Bakat lu Misalnya Ada teman kita Kesulitan Tiba-tiba Setelah Dapat bantuan kita Oh Untung ada lu Untung ada lu Selalu banyak Kejadian seperti itu Atau misalnya Anda Apa ya Ngomong di depan Umum Jadi MC Misalkan Setiap kali Anda melakukan itu Kok mesti turun Bener luar biasa Anda tadi Anda banyak dapat itu Anda lihat Anda cermati Berulang-ulang Jika itu Cenderung konsisten Maka disitu Anda punya talent Anda punya Passion Di Di Hal itu Oke Kemudian yang Kenam Adalah Kita selalu Bersemangat Ketika membicarakan Aktifitas tersebut Nah Jadi Baru ngomongin Tentang hal itu Udah Udah semangat sekali Jadi Kalau misalkan Anda Saya ajak ngobrol Misalnya Anda Sekarang bekerja Kemudian saya ajak ngobrol Gimana Misalnya Anda ngobrol Di bidang Apa ya Di bidang Otomotif ya Anda di Pabrik otomotif Ketika Ngobrolin soal Gimana Tentang otomotif Terus kemudian Anda Udah lah Jangan ngobrolin Soal itulah Ngobrol yang lain Nah Itu adalah salah satu ciri Anda Tidak ada Passion disitu Karena apa Baru diajak ngobrol aja Yang Yang hanya mengeluarkan suara Anda sudah Udah Gitu Itu berarti Bukan passion Anda Kemudian Ketik Kita Selalu Ciri yang nomor Tujuh Kita selalu Memiliki energi Yang besar Untuk melakukan Aktifitas tersebut Jadi Kan ada satu titik Misalnya kita capek Kita harusnya Secara Nalar Logik itu Kita Lelah Gitu ya Tetapi entah Kenapa dalam kondisi Apapun ketika sudah Berkaitan dengan Hal ini Kok Anda tiba-tiba Punya energi lebih Misalnya Apa ya Nah ini contohnya Saya ajar deh ini ya Saya melakukan Rekaman ini Tidak dibayar ya Meskipun Ada beberapa teman saya Kenapa kamu Tidak jual aja itu Rekamannya Gitu Bisa Bisa Saya jual ini Satu CD Seratus ribu Gitu ya Tapi entah Saya tidak kepikiran Kesana Saya Saya menyukai Apa yang saya lakukan Dan kemudian Saya Contohnya tadi Kurang tidur ya Saya kurang tidur Dan bangun Dalam badan Masih ngantuk banget Tapi ketika Saya sudah pegang Handphone Untuk saya merekam Saya masuk ke Studio saya Saya nyalakan musik Itu langsung Punya energi Ya Entah setelah ini Langsung Langsung Loyo lagi Saya tidak tahu Tapi saat ini Saya punya energi lebih Nah Seperti itu Itu adalah passion Anda Itu adalah passion Gitu Oke Kemudian Nomor 8 Cirinya adalah Kita sering lupa waktu Saat melakukan hal tersebut Ya dalam Kadar yang Tepat Ciri dari Anda Itu adalah Yang Anda lakukan adalah Passion Anda agak Workaholic Ya Jadi ketika melakukan itu Mau berhenti Mau Apa ya Mau istirahat itu Kadang terlupakan Bahkan Anda makan Lupa Bahkan Tapi hati-hati ya Kadarnya ya Bagi Anda yang Yang beragam Islam Contohnya Karena jebakan passion ini Kadang kita terlalu asik Lupa sholat Misalkan Nah tapi Kalau Di awal-awal Anda mengidentifikasi Seperti itu Itu Jangan langsung Anda Musuhi ya Anda sebut Sesuatu itu Jadi tidak baik Anda langsung kenali Oh ini gue Passion saya Sampai Anda mungkin Lupa dengan istri Anda Ya Kalau Anda facebookan Sampai Anda lupa Istri Anda Di sebelah Anda Ini mungkin facebookan Adalah passion Anda Oke itu Jadi kita sering lupa Waktu saat melakukannya Curigalah Itu adalah passion Anda Kalau Anda Sejak Anda punya putra Atau Anda dulu lah Dulu Kok setiap main bola Itu udah lupa semuanya Makan lupa Sekolah lupa Pulang ke rumah Lupa Itu passion Itu passion Gitu Lupa kurang kantor Anda berkaholik Berarti ya Oke kemudian Nomor sembilan Ya Ciri nomor sembilan Adalah kita merasakan Kepuasan ketika Melakukan hal tersebut Kepuasan disini Bukan kepuasan Gimana ya Ada satu Rasa di perasaan itu Melebih Masalah uang Jadi Misalkan Anda Contohnya gini ya Paling gampang Saya ketika sudah Melakukan rekaman ini Meskipun kadang Dalam proses rekaman Yang setengah jam ini Saya melakukan Beberapa keliruan Sehingga saya harus Mengulangnya sampai Tiga empat kali Berarti kan saya Meluangkan waktu Dua jam Dari jam dua Sampai jam empat Baru jadi misalkan Dan Ketika jadi itu Rasanya puas sekali Kita jadi itu puas Dan itu Meskipun saya tidak Dibayar Saya merasakan Kepuasan batin Nah Kepuasan batin Seperti inilah Yang perlu Dikenali sebagai Passion Gitu ya Ya Nah Kemudian Nomor sepuluh Kita merasa bahagia Dan Percaya diri Saat melakukan hal tersebut Ya Kalau bahagia jelas Kita tadi sudah bahas Bahwa kalau misalkan Anda happy Saat melakukannya Ya Itu berarti Anda Sudah melakukan Yang namanya Passion Jadi Dan Disini maksudnya Bukan hanya bahagia Tapi pede Saat melakukannya Nah Kalau orang ditanya Misalkan Pak Apa Usaha Profesi Anda Lalu tiba-tiba Ya Cuman Bisnis kecil-kecilan Pak Nah Anda Tidak pede Ya Cuman Itu pak Jualan Itu sih Sampingan Nah Ketika Anda Ngomong seperti itu Bayangkan Getaran Anda Itu dimana Anda getaranya Di Force Rasa malu Paling bawah Makanya Kalau orang Tidak pede Seperti itu Dalam Menjalankan itu Itu berarti Itu bukan Passion Anda Gitu loh Kemudian Nomor Sebelas Yang terakhir ya Yang terakhir adalah Kita mudah Mempengari orang lain Dalam aktivitas tersebut Ini Saya maknai Sebagai ya Orang mudah terpesona Dengan apa yang kita lakukan dong Kalau misalkan Anda nyanyi Orang mudah sekali Terhipnotis oleh Anda Berarti Anda punya kualitas disitu Anda Dicintai orang disitu Jadi Orang lain ini Indikator Ya Orang lain ini adalah Indikator Bahkan kadang Tuhan Menitipkan pesan-pesannya Melalui orang lain Melalui perilaku Melalui sikap orang lain Kepada kita Apakah kita Pantas dalam hal itu Apakah kita disukai Atau tidak Itu jadikan feedback Bukan jadi sebuah satu Hal yang Yang kita anggap Ancaman Itu adalah feedback Umpan balik kepada Kita Nah Itu adalah Sebelas ciri Dari Passion Nah sekarang yang Anda lakukan Ada tidak Sebelas ciri itu Anda tidak usah khawatir Pak kok Tidak ada Sebelas ya Anda perhatikan Kalau misalkan Ada sepuluh Ada Minimal ada Berapa Misalkan ini Separuhnya dari Sebelas berapa sih Ada Enam ya Kalau Tujuh lah Kalau ada tujuh ciri Dari Dari apa yang saya sampaikan Maka itu adalah Passion Anda Syukur-syukur Lebih banyak dari itu Itu aja Atau sekarang gini Pak Berarti kalau misalkan Saya sekarang Sudah bekerja Terus ternyata Tidak ada satupun ciri Itu dalam pekerjaan saya Saya keluar Ya tidak juga Tapi Anda perlu Sadar diri Bahwa kenapa Anda tidak bahagia Kenapa kok karir Anda Tidak secepat orang lain Ya karena Anda tidak punya Getaran cinta dalam melakukannya Pilihannya adalah Anda Menemukan apa ya Yang harus Apa ya Yang bisa saya cintai Dari apa yang saya lakukan Atau Anda keluar dari situ Dan melakukan hal lain Atau Kalau Anda punya waktu luang Anda tetap bekerja di situ Dan Anda melakukan hal lain Di luar waktu Tanpa mengganggu pekerjaan utama Anda Sampai nanti hal itu mapan Anda bisa resign Keluar dari situ Kalau Anda mau nekat Boleh saja Tapi saya tidak tahu jawab Ya Jadi itu Anda bisa 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 kan Kita Kena tersno jalaran Soko Kulino Ada juga orang yang Tadinya tidak mencintai Lama-lama juga mencintai Gitu Banyak kan orang yang tadinya Takut dengan darah Malah akhirnya jadi perawat Malah jadi profesional Di situ ya Jadi Ini dia teman-teman Jadi passion ini mirip sama hobi Jadi kalau Anda sudah Merasa pekerjaan itu hobi Anda Itu ciri dari passion Ya namanya orang hobi itu senang Gitu Nah kalau Anda masih punya pekerjaan Dan punya hobi Berarti itu tanda bahwa Passion Anda dan pekerjaan Atau aktivitas Anda Terpisah Belum jadi satu Nah Jadi Itu kira-kira teman-teman Tentang gambaran Dan ciri-cirinya passion Kenapa passion ini penting Ini juga Yang akan membuat kita Lebih bisa Menikmati prosesnya Begini Teman-teman Kalau misalkan Banyak orang kan Pasti punya sebuah target tertentu Dalam lakon pekerjaan Bisa target finansial Atau target apapun ya Yang mau dicapai Nah ketika kita terlalu Melekat ya Ya seperti yang kita bahas Kita terlalu mekat dengan hasil Justru akan menjauhkan hasilnya kan Lalu bagaimana Kita bisa tidak melekat Nah salah satunya adalah Dengan memiliki passion ini Kita tidak melekat dengan hasilnya Kita tidak melekat dengan uangnya Kok dibayar enggak dibayar Kita tetap bekerja dengan baik kok Gitu lah Nah Sehingga kita selalu Menikmati momen demi momen Seperti gini Saya pernah punya pengalaman Ketika saya Nyetir Saya Terlalu fokus dengan Tujuan tempat saya Pengen cepat sampai sana Itu rasanya Perjalanan itu lama sekali Tapi ketika disambil ngobrol Ya ada teman disebelah saya Kemudian saya ngobrol Sambil nyetir Eh tiba-tiba Loh kok udah sampai ya Itu loh Ketika ada sebuah kasih kan Menikmati perjalanan itulah Kuncinya justru untuk Bisa memangkas waktu Mencapai tujuan kita Jadi justru Satu-satunya jalan pintas Meraih Tujuan kita Satu-satunya jalan pintas Adalah menikmati perjalanannya Karena apapun yang dinikmati Waktunya akan terasa Lebih pendek Kalau anda Tidak menikmatinya Maka waktu akan terasa Lebih panjang Baik teman-teman Mudah-mudahan jelas Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax